RSUD Sawiri Gading Kota Palopo Peringati World Patient Safety Day atau WPSD 2024 yang jatuh pada tanggal 17 September 2024 lalu dengan melaksanakan seminar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang pertemuan lantai 2 RSUD Sawiri Gading Palopo pada Kamis 19 September 2024. Kegiatan ini mengusung tema Improving Diagnosis for Fashion Safety with Slogan Get It Right, Make It Safe sekaligus menindaklanjuti evaluasi pelaksanaan program Komite Mutu tahun 2024 khususnya mengenai keselamatan pasien. Tema ini diangkat untuk menyoroti pentingnya ketepatan dan akurasi dalam proses diagnosis sebagai kunci keselamatan pasien. Diagnosis yang salah atau terlambat dapat berdampak serius pada kondisi pasien, termasuk pengobatan yang tidak tepat dan risiko yang bisa memperburuk keadaan. Kegiatan ini diikuti oleh Direktur Pelayanan RSUD Sawiri Gading, Dr. Erik Gamaliel Amba, Ketua Komite Kesehatan RSUD Sawiri Gading, Dr. Syukur Kudus, Dewan Pengawas, Asad Syam, Kepala Bagian Bina Program dan Humas Buainia, para dokter perawat, tenaga administrasi, serta staf pendukung lainnya. Dr. Erik mengatakan hari keselamatan pasien sedunia 2024 ini menjadi pengingat penting bahwa keselamatan pasien adalah tanggung jawab semua pihak. Melalui kolaborasi yang erat antara tenaga medis, pegawai pasien, dan keluarga, RSUD Sawiri Gading berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan diagnosis yang lebih baik dan menciptakan lingkungan kesehatan yang lebih aman. Dr. Erik menegaskan bahwa rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien, melaksanakan pelaporan insiden, dan menetapkan pemecahan masalah agar menurunkan angka KTD atau kejadian tidak diinginkan. Selain itu, petugas rumah sakit juga diminta terbuka dan adil tentang insiden yang melibatkan mereka. Hal ini bertujuan agar petugas dan rumah sakit dapat bertanggung jawab terhadap pasien dan masyarakat. Menurutnya, aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama di setiap pelayanan kesehatan. Yang saya tekankan tadi adalah bagaimana PIC adalah orang-orang yang kami tempatkan di setiap unit yang nantinya membuat laporan setiap hari apakah ada insiden-insiden yang potensi menyebabkan kecederaan dan melaporkan ke sub-komite mutu. PIC ini penting karena data yang mereka laporkan itu betul-betul harus valid. Nah, ini yang harus saya tekankan tadi. Jangan sampai laporan-laporan dari PIC itu karena ada target misalnya harus di atas 80% sehingga laporan dari unit itu dibuat bagus semua. Lanjut, Dr. Eric mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan ketepatan diagnosis guna mencegah kesalahan dalam bentuk terapi yang dapat menyebabkan kecacatan atau tuduhan malpraktik. Beberapa intervensi yang dapat mendukung kelancaran perawatan pasien diantaranya riwayat kesehatan lengkap pasien, pemeriksaan klinis yang menyeluruh, peningkatan akses terhadap tes diagnostik, penerapan metode untuk mengukur dan belajar dari kesalahan yang sudah terjadi, serta adopsi solusi berbasis teknologi. Harapan saya, seluruh stakeholder di rumah sakit yang didukung oleh komitmen itu, unit-unit, dokter-dokter, dan paramedis, perawat, itu betul-betul berkolaborasi, bekerja bersama-sama yang secara proaktif sehingga tema yang diangkat, ketepatan diagnosis, betul-betul bisa kita wujudkan. Karena dengan ketepatan diagnosis pasien, itu sudah menyumbang 16% dalam mewujudkan keselamatan pasien. Ketika pasien yang masuk diagnostiknya tidak tepat, maka ada angka 16% yang mengancam keselamatan pasien. Dan angka 16% ini sangat besar. 16 dari 100 orang ini sangat besar. 1% saja sebenarnya untuk di rumah sakit itu angka yang tidak bisa memiliki toleransi ya. 1%. Jadi kalau dalam dunia kedukteran itu ada istilahnya mortalitas, ada morbiditas, dua hal ini hal yang tidak boleh ada di rumah sakit sebenarnya ya. Tindakan yang menyebabkan kematian atau tindakan yang menyebabkan kecatatan. Dari RSUD Saweri Gading Palopo, Putri Carlina Seruya TV mengabarkan.